Persija Jakarta hanya bisa memainkan empat pertandingan kandang Liga satu tahun ini di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Hal itu sesuai dengan ketersediaan jadwal yang diberikan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, PPK GBK, kepada Persija pada 6 Juli 2023. Persija sudah sekali menggelar laga kandang dengan melawan PSM Makassar pada pekan pertama Liga 1 2023 hingga 2024. Berdasarkan keterangan PPK GBK yang diterima Kompas.com pada Kamis, 27 Juli 2023, tersisa tiga laga kandang Persija yang digelar di GBK. Ketiga laga tersebut yaitu melawan Persebaya, 30 Juli 2023, Barito Putra, 8 Oktober 2023, dan Persita, 3 Desember 2023. Padahal, berdasarkan jadwal Liga 2023 hingga 2024, Persija punya 12 laga kandang tahun ini termasuk duel kontrapersib Bandung pada 2 September 2023. Adapun pertandingan kandang Persija pada awal September mendatang berdekatan dengan kegiatan lainnya di area GBK yaitu Piala Dunia Basket 2023 dan KTT ke-43 ASEAN+. PPK GBK pun perlu melakukan sterilisasi untuk memastikan kelancaran acara-acara tersebut. Gelora Bung Karno, GBK, telah menjadi tuan rumah berbagai acara kenegaraan dan internasional yang berskala besar seperti FIBA World Cup 2023 dan KTT ke-43 ASEAN+. Tulis pernyataan PPK GBK. Mengingat pentingnya acara-acara ini, langkah-langkah sterilisasi kawasan menjadi perlu untuk memastikan keberlangsungan acara berjalan dengan lancar dan aman, kata PPK GBK. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!